Kita telah kehilangan sosok besar, budayawan, sekaligus juga mentor, saya menyebutnya NC Lopedi Kerjalan yang memberikan informasi, edukasi tentang bukan hanya budaya utama, sejarah di Jakarta, tapi juga tentang peristiwa-peristiwa besar, sejarah di Pasantara. Dan kita tentunya jangan kehilangan dari karya-karya beliau, ini akan terus memberikan panduan dan menyerangi kazanah dari budaya dan juga ekonomi kreatif bangsa Indonesia. Jadi saya juga menyampaikan, saya banyak memberikan nasihat juga dari sisi politik, karena selain sebagai budayawan dari sejarah, beliau juga pernah mengabdi di DPR RI dari tahun 1987 sampai 1987. Karena itu, kita memaknai kepergian lalu-laluan sauti, kita tentunya doakan yang terbaik, kita diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan. Pernah itu humoris, jadi setiap kali acara-acara yang kita undang beliau, selalu beliau menceritakan masa lalu dari keluarga saya yang memang ada darah ketahui. Jadi dia tahu sekali pencang-encing dan hongkong nyai dari keluarga saya yang memang ada, asalnya di mana, dan dia bisa menceritakan suasana tempur dulu di Jakarta dengan penuh kegembiraan. Dan politik itu dibawanya dengan penuh rasa suka cinta. Sama yang dia partilkan saat dia selalu memberikan narasi positif pada saat di media, mungkin di dalam setiap kegiatan. Itulah sisi politikan yang saya berjari dari dia bahwa semuanya harus dibawa dengan penuh. Biar suka cinta, kegembiraan, dan bisa kayak memiliki sejarah, gas merah, saya sudah diingatkan. Itu pesan politik yang baru-baru diingat ya, Pak? Iya, dan banyak juga pesan-pesan budaya, pesan-pesan sejarah, pesan-pesan kearifan lokal, masing-masing, bukan hanya diingat, tetapi di seluruh wilayah yang sangat. Terima kasih.